Ya'jud dan Ma'jud adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut ajaran Islam Ciri-ciri Ya'jud dan Ma'jud disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad yang diperoleh dari Ibnu Harmalah Sementara Ibnu Harmalah memperoleh dari bibinya yang menyebutkan Baginda Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalah jengking Beliau bersabda Kalian mengatakan tidak ada musuh padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'jud dan Ma'jud Mereka itu lebar mukanya, kecil, sipit matanya dan ada warna putih di rambut atas Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, wajah-wajah mereka seperti perisai Hadis Riwayat Ahmad Ya'jud Ma'jud sebetulnya merupakan manusia biasa Mereka adalah anak cucu Nabi Nuh AS yang lahir dengan wujud tidak wajar Dikisahkan bahwasannya menjelang wafat Nabi Nuh AS memanggil anak-anaknya untuk menghadap beliau Maka, Sam AS segera datang menghadap Akan tetapi kedua saudaranya, yaitu Ham dan Yafits tidak muncul Akibat ketidakpatuhan Ham dan Yafits Allah SWT menurunkan sanksi kepada mereka berdua Yafits yang tidak datang karena lebih memilih berdua dengan istrinya Berhubungan suami istri, menurunkan anak bernama Sanalf Kelak, Sanalf mempunyai anak-anak yang lahirnya aneh Mereka lahir bersamaan dalam wujud kurang sempurna Ukuran dan bobot masing-masing juga berbeda Ada yang fisiknya besar, sedangkan lainnya kecil Anak-anak Sanalf inilah yang kemudian hari dikenal sebagai Ya'jud Ma'jud Selain rupanya yang ganjil Ya'jud Ma'jud mempunyai nafsu makan yang luar biasa besar Banyak sumber air dan sungai menjadi kering karena ulah mereka Masyarakat di sekeliling mereka Mesti harus menanggung dampaknya Yaitu krisis, pangan dan air Lantaran keanehan-keanehan itu Masyarakat akhirnya mengucilkan Ya'jud Ma'jud Mereka lantas mengisolasi diri di sebuah celah gunung di tengah komunitas induk bangsa-bangsa keturunan Yafits lainnya yakni bangsa Armenia, Rusia, Slavia, Romawi dan Turki di wilayah-wilayah luas seputar Laut Hitam Jika membutuhkan makan dan minum Mereka keluar secara serentak ke daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh mereka Mereka mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu relatif lebih pendek Pada puncak keresahan masyarakat kala itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Zulkarnain alaih salam untuk menghadang laju Ya'jud dan Maju Dijuluki Zulkarnain pemilik dua tanduk Karena kekuasaannya yang membentang luas Mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur Menurut Ibnu Abbas R.A Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh dan suka mengembara Ketika sampai di pegunungan antara Armenia dan Azerbaijan Ia membangun benteng atas permintaan penduduk setempat Fakta ini seperti yang tertera dalam sulat Al-Kahfi ayat 94 Wahai Zulkarnain sesungguhnya Ya'jud wa Maju merusak di muka bumi Kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya Engkau membuatkan benteng antara kami dengan mereka Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 Sesuai petunjuk Allah Zulkarnain kemudian mengajak masyarakat Di sekitar lokasi tempat tinggal Ya'jud Ma'jud Untuk bersama-sama membuat dinding dari tembaga dan besi Dinding itu akan menutup satu-satunya lubang keluar masuk Kaum Ya'jud Ma'jud Setelah rampung Zulkarnain mengajak masyarakat Pindah ke tempat yang lebih layak huni Tembok yang diarsiteki Zulkarnain itu begitu kokoh Allah SWT berfirman Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya Quran Surat Al-Kahfi ayat 97 Allah SWT mewahyukan kepada Zulkarnain bahwa dinding yang memagar Ya'jud Ma'jud Akan terjaga dan baru akan terbuka menjelang datangnya hari kiamat Lokasi dinding itu gaib Tidak terlihat oleh mata manusia Dengan segala cara Ya'jud Ma'jud yang telah terpenjara terus berupaya membuka dinding logam itu Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka terus berusaha mengikis dinding besi itu pada siang hari Saat matahari akan terbenam Mereka berhasil membuat dinding menjadi sangat tipis Lalu pemimpin mereka berseru Besok kita lanjutkan kembali pekerjaan kita dan besok kita pasti bisa keluar dari sini Keesokan harinya ternyata dinding itu kembali seperti sedia kalah atas kehendak Allah SWT Mereka bingung Akan tetapi mereka bekerja kembali untuk membuat lubang Demikian kejadian ini terjadi berulang-ulang sampai waktunya Allah membuat mereka keluar dari dinding tersebut Terima kasih telah menonton!